Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan dan akhwat, pemirsa Al-Jamaah TV yang sangat disayang oleh Allah SWT Imbawan lebih serius menghentikan penjajahan Israel terhadap Palestina dan penistaan terhadap Masjid Al-Aqsa Kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah penjajahan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan warga Palestina semakin meningkat sejak klaim sepihak oleh Israel dan Amerika Serikat bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel Terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal kekerasan yang dilakukan tidak saja oleh militer Israel namun juga oleh warga sipil Israel yang dilindungi pihak keamanan Israel Penghancuran tempat tinggal warga Palestina yang tinggal di pemukiman Surbahir dan Wadi Al-Humus di tepi barat Palestina yang mengakibatkan terusilnya ribuan warga Palestina yang menghuni pemukiman tersebut secara legal selama beberapa generasi adalah salah satu contoh tindakan kejahatan yang nyata Kejahatan lain adalah serbuan warga sipil dan militer Israel ke Masjid Al-Aqsa sebagai tempat suci yang sebenarnya hanya boleh dimasuki oleh umat Islam Setiap hari terjadi peningkatan jumlah warga sipil Israel yang menerobos masuk situs suci umat Islam tersebut bukan saja ratusan, melainkan ribuan Para penerobos tersebut sengaja masuk dan melakukan perbagai tindakan provokatif yang melanggar ketentuan yang berada di bawah resolusi PBB tentang pembagian wilayah di antara Israel dan Palestina UN Partition Bangunan Masjid Al-Aqsa semakin rapuh dan diambang kehancuran karena proyek penggalian bawah tanah yang dijalankan secara masif oleh pemerintah penjajahan Israel Mencermati tindakan brutal warga sipil dan militer Israel tersebut kami menyampaikan imbauan sebagai berikut Satu Kepada para pemimpin dunia kami mengajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap Masjid Al-Aqsa dan Palestina dan mengambil tindakan yang nyata untuk betul-betul menghentikan kejahatan yang dilakukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan Palestina Gunakanlah setiap kewenangan Anda untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia dengan menolak penindasan dan penjajahan terhadap bangsa Palestina serta penistaan terhadap Masjid Al-Aqsa Sepanjang sejarah tampaknya Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang paling banyak mengalami kekerasan dan penghancuran dari para pembencinya baik secara perorangan maupun kelompok bahkan negara Warga jamaah atau peziarah Masjid Al-Aqsa adalah yang paling sering mendapat gangguan dan kekerasan justru di tempat ibadah di mana mereka mendambakan kedamaian Kedua, kepada seluruh umat Islam kami mengajak untuk lebih serius dalam memberikan perhatian dan pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa dan Muslimin di Palestina Tanggung jawab membela Masjid Al-Aqsa berada di pundak setiap Muslim di mana saja berada tidak sekedar pada pundak orang Palestina Masjid Al-Aqsa adalah amanah dari Allah SWT yang harus dibela kehormatannya Umat Islam tidak boleh lalai apalagi mengabaikan tanggung jawab tersebut Para pemimpin Islam dan seluruh umat Islam hendaknya menyadari bahwa kaum kufar saling membantu dan bersatu padu dalam upaya mereka untuk menghancurkan umat Islam Oleh karenanya para pemimpin umat Islam harus berusaha keras melaksanakan perintah Allah yaitu bersatu padu untuk menghentikan kejahatan mereka dengan membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Palestina dari penjajahan Israel sebagaimana tersebut di dalam surat Quran surat Ali Imran ayat 103 Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah seraya berjamaah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliah bermusuh-musuhan maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang api neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk Quran surat Ali Imran ayat 103 Apabila kau muslimin terutama para pemimpin yang mengabaikan perintah Allah tersebut maka akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar di muka bumi sebagaimana diperintahkan di dalam surah Al-Anfal ayat 73 Ada pun orang-orang yang kafir sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain Jika kamu hai para muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar Ketiga, selanjutnya kami pun menghimbau warga dunia agar lebih peduli dan membantu orang-orang Palestina baik yang berada di dalam negeri Palestina maupun yang tersebar mengungsi di berbagai negara warga Palestina yang berada di tepi barat dan jalur Gaza masih memerlukan bantuan internasional orang-orang yang tergusul bulldozer Israel orang-orang yang tergusul bulldozer Israel dan kehilangan tempat tinggal tidak akan hidup sebagai orang yang normal karena tiba-tiba menjadi pengungsi yang harus menumpang di berbagai tempat dengan kualitas kehidupan yang memperhatinkan begitu juga yang mengungsi di berbagai negara seperti Libanon, Syria, Mesir negara-negara Eropa, Amerika, Australia, dan lainnya hidup sebagai warga dunia kelas 2 yang tidak memiliki hak-hak yang sama dengan warga dunia yang lainnya mereka hidup di tengah sebagai ketidakpastian tentang masa kini mereka apalagi masa depan mereka untuk itu mereka menjadi salah satu prioritas yang perlu mendapatkan bantuan kemanusiaan internasional keempat, terkait kualitas hidup bangsa Palestina yang rendah hendaknya diwaspadai agenda perluasan penjajahan di balik proposal deal of the century yang dibahas pada konferensi manama Bahrain Juni 2019 proposal yang katanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Palestina dibahas tanpa melibatkan para pemimpin Palestina dan kental dengan kepentingan Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut kami mengajak warga dunia untuk lebih rasional dan bersikap tegas menolak proposal manama tersebut warga dunia terutama para pemimpin muslim hendaknya berinisiatif untuk menghimpun kekuatan ekonomi untuk diarahkan menghentikan penjajahan Israel atas Palestina sebagai dasar dibangunnya kesejahteraan warga Palestina sepanjang Israel masih meneruskan penjajahannya kepada Palestina maka bangsa Palestina tidak akan pernah merasakan keamanan dan kesejahteraan sebagai mana warga dunia lainnya kelima, akhirnya kami menghimbau kepada kaum muslimin dimana saja berada dari unsur intelektual dan pemuda kaum wanita dan para pengusaha serta pejuang keadilan dan kemanusiaan orang tua dan anak-anak agar tetap fokus untuk mengikuti, memperhatikan dan membela hak-hak sesama muslim yang terzalimi di Palestina dan negeri-negeri lainnya serta ikut serta mengambil tindakan yang nyata dalam menolong mereka dan tidak henti-hentinya mendoakan pada setiap waktu sholat dan waktu-waktu mustajabah yaitu doa ikhlas untuk keselamatan seluruh muslimin dan umat manusia serta perdamaian dunia Bogor, 2 Zulhijjah, 14, 40 Hijriah, 3 Agustus 2019 Masehi Imamul Muslimin, Dr. Andes Kiyai Haji Yaqsallamansur, M.A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.